Hai Assalamualaikum balik lagi bareng media elektro kali ini saya akan membukar sebuah alat mixing yang diam dimana kerusakannya sekarang kita tes kita coba dulu ya nyalakan kerusakannya tidak mau muter mesinnya kita coba colokin ya sini ya nah ini mesinnya udah nyala displaynya udah nyala ya kita pencet ini nah dia nggak muter hanya standby seperti ini tuh kerusakannya apa nanti kita bongkar aja langsung langsung kita bongkar ini mesinnya mudah-mudahan dapat bekerja kembali seperti semula kita keluarkan alat-alat dulu sekarang kita bongkar mesinnya Bismillahirrahmanirrahim untuk ini merek Cina ya Cina dia dia merek Cina untuk mengadon adonan kue harganya ini skis harganya 1 jutaan ini 1 juta 200 kita bongkar dulu bautnya bautnya ada 4 biji ini udah kebuka sekarang kita bongkar casing ini casingnya casing bawahnya sekarang saya mau ukur di sini di motor ini soalnya kemarin pernah kasus kayak gini dia untuk arengnya nggak nyambung kita harus ukur dulu ini harusnya nyambung sini kalau dia nggak nyambung berarti dia putus ini nyambung coba kita lihat kalau bagian mesin bagian mesinnya di sini bagian mesinnya terlihat tidak ada komponen yang mencurigakan jadi arang itu buat semacam medan magnet dari kumparan disini arangnya ini eh apa namanya eh nggak agak nyentuh ke bagian magnetnya apa dinamonya jadi kita harus kencengkan bagian pairnya ini biar bisa ketemu dinamo itu jadi dia prinsipnya seperti medan magnet yang nantinya jika si arang ini bertemu dengan magnet atau lilitan dia akan bergerak menggerakkan motor pada dinamo di sini saya akan membuka bagian arangnya dan ini fairnya dan saya akan sedikit eh apa namanya meregangkan pair supaya si arangnya ini lebih kenceng nempelnya ini kita regangkan fairnya kita pasang lagi sesuai dengan yang tadi kita pasang disini dia ada dua ya ada kanan dan kiri kita buka yang kanan ini dan nanti kita pasang lagi kita baut seperti semula areng ini banyak digunakan pada mesin-mesin untuk yang berputar menggunakan motor seperti dinamo bor atau banyak lainnya ya banyak digunakan sekarang kita pasang lagi kita regangkan fairnya untuk lebih kuat dia kadang juga kalau dia nggak pas dia akan menimbulkan percikan api di dalam dinamo itu kemarin saya nemuin ada percikan api biru di dalam dinamonya kita pasang kembali untuk arengnya dan kita coba setelah kita pasang apakah berfungsi dengan baik kita pasang kembali sesuai dengan yang tadi kita bongkar oke langsung saja ke sudah dipasang oke untuk alatnya sudah jadi sekarang kita baut kembali kita rapikan baut bautnya oke dia cuman arangnya aja yang nggak pas jadi harus ditarik sedikit pernya biar dia bisa ada gesehkan nanti kita tes lagi pas udah kita rapikan bautnya sekarang kita coba tes kita coba tes mesinnya kita colokin udah display udah nyala oke sekarang kita pencet tombol on ini udah nyala bukan sip sudah berfungsi dengan normal ini waktunya 15 detik eh 15 menit kayaknya nih ini buat ngeting waktunya bisa disetting sampai 40 menit 40 menit iya ini buat adon ini buat menguleni menguleni 1 jam ini lama juga nih berapa menit ini sampai 2 jam 2 jam mengaduk ini paling kecilnya segini dia kita pindah kesini ini 15 menit kita coba start oke udah normal kembali untuk alatnya semoga bisa bermanfaat lagi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati